Kamu Besarkan volume kamu Fokus dan mendekat ke layar Ikuti saya Nama saya Deddy Rosadi Jebolan dari Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta Mengajar pendidikan bagi anak-anak Yang hidup di jalanan Berawal dari kolong jembatan Hingga membangun sekolah alam di Maja ini Ini semua saya lakukan Supaya Indonesia kaya Akan anak-anak berprestasi Dan juga mengharumkan nama bangsa Berawal dari posis Dan juga sama Aku akan menемahkan nama bangsa Dan juga sampai akhirnya Dan juga ada Dan juga ada Dan juga ada Ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk meraih cita-cita di masa depan. Belajar ikhlas serta semangat yang tinggi sebagai pemicu kita untuk dunia yang lebih cerah. Seperti sosok yang saya temui hari ini. Dia mendirikan sekolah alam gratis bagi kaum marginal serta anak-anak yang putus sekolah. Keren sih daerahnya. Cuma jauh banget ya dari Jakarta. Hati asli ini bagus banget tempatnya. Sejuk lagi. Luas banget nih buat healing dari hiruk pikupnya kota Jakarta. Lanjut lagi ya. Cari tempat yang lebih bagus. Kalau kamu melihat saya, berarti kamu adalah orang yang lebih baik. Ikuti saya. Assalamualaikum Sobat Zafar. Memperingati hari kemerdekaan, saya mengendari sepeda motor untuk menikmati alam yang ada di Indonesia. Namun saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba... Kok mogok? Ya Allah, mogok lagi. Ada bengkel nggak ya di sini? Di mana dia? Malah di tengah-tengah hutan lagi nih. Nggak ada orang apa ini? Coba deh, ngecekin telefon dulu. Ini tuh di daerah Maja Lebak, Banten. Masih jauh nih dari jalan raya. Aduh, saya bingung nih. Kenapa ya motor saya tuh nggak nyala-nyala? Eh, tapi ada anak-anak. Saya panggil deh, siapa tahu mereka bisa bantuin saya. Dek, lagi padamu kemana? Lagi mau sekolah. Mau sekolah? Oh, pintor, merah-merah. Ini lagi ngerayain hari kemerdekaan ya? Ya. Mantap. Om, motornya nggak apa? Iya nih, motornya om lagi mogok. Di sini ada yang bisa benerin nggak ya? Ada. Ada. Mbak Aji. Siapa? Mbak Aji. Mbak Aji. Ikut sama kami aja yuk. Oh, ikut sama kalian? Kemana? Kalian mau ke rumahnya Mbak Aji juga? Iya. Beneran? Iya. Nggak apa-apa, Kacan ikut? Nggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu. Kacan ikutin ya, pakai motor ya. Iya. Di sebelah sana. Ayo, sayang, yuk. Assalamualaikum. Dari mana kalian semua nih? Ayo, salim, Bapak. Aduh, rapat. Dari mana? Ayo. Isma, ayo. Ayo, salim, Pak. Ayo, salim. Iya. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Wb. Ada apa nih? Saya, Chan Kelvin, Pak. Apa kabar? Ini dengan Pak Aji, ya? Iya. Kenapa motor ini? Motor saya kebetulan mogok, Pak. Tapi tadi kata anak-anak, Pak Aji bisa benerin. Waduh, insya Allah saya bisa betulin nih. Iya. Kita masuk ke dalam. Baik, Pak. Iya. Silahkan. Ijin ya, Pak. Ayo, bangga, bangga. Jadi ngerepotin nih, Pak. Tidak apa-apa. Selama muslim saling menolong. Ini butuhan tadi mogok. Cuma saya nggak tahu nih cara hidupinnya gimana. Keren nih, Pak. Harusnya ke bengkel nih, Pak. Bekal jauh. Insya Allah saya bisa rapiinlah sedikit-dikit. Wah, Alhamdulillah. Ini masih mudah zaman dulu, kan. Tunggu sebentar saya ambil perangkas. Iya, Pak. Siap, Pak. Kamu siapa namanya? Oh iya, saya Chan Galvin, Pak. Saya Pak Deddy. Orang manggil haji, tapi Pak Deddy ajalah lebih familiar ya. Baik, Pak. Siap, Pak Deddy ya. Aduh, kamu ganteng nih ya. Sampai ke sini nih. Alhamdulillah. Bentar, kan? Iya. Waduh, keren ya. Terima kasih, Pak. Akhirnya nyala juga. Iya, beginilah. Aduh, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama, Chan. Kamu lagi kemana nih? Oh, saya emang lagi mau nyari tempat-tempat foto yang bagus, Pak. Di sini, sambil hiling-hiling. Bapak, ada rekomendasi tempat mungkin, Pak? Di sini? Ini kan sekolah, Chan. Oh, ini sekolahan, Pak? Sekolah-sekolah alam nih, Chan. Sekolah alam, Nurhan Insani, Chan. Sekolah peradaban. Jadi anak-anak kecil gitu? Iya, ada SDT, ada TPA, ada PAUD. Insya Allah, kita membuat kampus, Chan. Di sini, Pak? Iya, persamaan ada paket ABC. Tapi anak-anak kecil tadi itu, sekolahnya di sini, Pak? Sudah saya, anak PAUD. Persiapan kemerdekaan, kemerdekaan. Pantesan pada merah putih gitu, Pak ya? Ya, kalau gitu, saya kalau misalkan diizinkan nih, saya sambil foto-foto di sini, sambil silahkan rapi, boleh, Pak ya? Boleh, silahkan kamu di sini deh. Siap, Pak ya? Boleh, Pak? Ijin, Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Yuk, silahkan. Ini komplek teman Insani nih, sekolah alam. Gede banget, Pak ya? Kegiatannya di hampir satu hektare nih. Chan, ini galeri, Chan. Ibu-ibu buat kegiatan bambu di sini. Buat kasbak, buat lampiok. Keterampiran, Pak? Iya, keterampiran. Tapi kalau saya boleh tahu, Pak, jumlah anak-anak murid itu ada berapa sih, Pak? Sekitar 150. Kisaran umur berapa, Pak? Dari belajar ini nomor 5 tahun ke 7 tahun. 5 tahun sampai 7 tahun? Mereka stay di sini atau berapa? Ke rumah, masing-masing pulang. Yang stay cuma 4 orang aja santri di sini. Oh, segitu. Baik, Pak. Iya. Nah, kebetulan kita punya sekolah di sini gratis. Wah, semua gratis, Pak? Semua. Kalau gratis lah, dari anak-anak mulai TKTK sampai dengan PKBM gratis. Saya nggak nyangka banget nih, Sobat Safar. Ternyata di pedesaan ini terdapat sekolah gratis untuk anak-anak. Dan Masya Allahnya, ini tuh benar-benar gratis. Ini sekolah, bukan sekolah aja nih. Kegiatan mereka sosial ke sini. Tentu lain-tentu lainnya nih. Seperti nikah masal. Pernah ada sih, Pak? Iya, sunat masal. Sunat masal juga. Pengadilan agama pindah ke sini. Jadi, intinya dengan luasan 7.000 meter ini, semua kegiatan masyarakat dari A sampai Z itu semuanya bisa diatur di sini, Pak? Iya, semua di sini. Masya Allah. Ada juga operasi ya di sini. Nah, gue hari ini ada kegiatan nih. Langkaian dari hari kemerdekaan nih, perayaan nih. Setantunan. Masih seru banget tuh, Pak. Boleh kamu ikut? Ijin nggak, Pak? Boleh. Nggak capek nggak? Nggak dong. Siap, Pak. Sangat senang hati, Pak. Yuk, boleh. Siap, Pak. Mari, Pak. Yuk, mari. Emang di mana, Pak? Agar deket dari sini. Oh, nggak jauh dari sini ya? Ini ada sebakunya nih. Kita bawa bersama nih ya. Oh, baik, Pak. Saya bantuin sini, Pak. Yang penting, saya ngenteng aja ya. Siap. Ada telur dalam macem nih. Yuk. Di manfaat nih, ada dua pasang kakek nenek nih. Oh, emang warga binan sini gitu? Ada Jumat Baroka, ada kegiatan santunan, rutin. Lansia dia kenanya itu. Kita ke sana ikut ya. Berkah ya, Pak. Ya, siap ya, Pak. Ya, siap ya, Pak. Nah, jadi ini nih, Mas Jan. Iya, Pak. Rumahnya kan prihatin, Pak. Oh, ini rumahnya. Rumahnya kurang terbuntung di sini. Oh, ya Allah. Di bawah garis kepinginan, ya. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Merubah ini semua, ya, Pak, ya. Merubah suatu umat dengan perbaikan pendidikan. Kita bisa juga, ya, Pak. Ekonomi. Eh, ini enaknya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Damang. Wih, jauh-jauh orang, ya. Iya, ya, Sema, ya. Sema ini ganteng, ya? Ya, ya. Sema, ya. Nengoknya Nini. Mau berikan sesuatu ke Nini. Insya Allah. Sumbako, insya Allah berguna, Nini, ya. Namanya siapa, Nek? U'ud. U'ud. Umurnya berapa, Nenek? Pertama, 70. Masih sehat, loh. Alhamdulillah, ya. Oke, di sini, Sema, ya. Oh, ini? Di Jakarta, Sema, ya. Atau, ke sini. Di sini, Sema. Waduh, Aki, nih. Oh, ini suaminya? Iya, ini suami istri. Omi dan Juli. Oh, oke. Oh, ada apa, ya? Iya, duduk. Iya, duduk. Nah, ayah Sema, kebetulan, Jol, ya. Ke Yayasan, badai ke dia. Nyampaikan sembako. Mau diberikan, Mak? Ini boleh, ini ada beras, nih, dari tempatnya Bapak. Saya taramanah, maaf. Kasih kakek, kakek, nih. Udah capek, tajan, dari muter-muter, kan? Luas banget, Pak, ya, ternyata di sini. Masya Allah. Nah, ini kita istrat belum disini, nih. Ini cawung kita, nih. Oh, cawung. Kita punya kegiatan, nih. Rapat-rapat. Waduh, siap. Tuan murid baca buku-buku perstakaan. Kopi, di sini, ya. Boleh, Pak? Ini lebih enak di sini, nih. Siap. Pak Kakek, Cian. Oke, Pak. Pak Kakek, Cian. Pak Kakek, Cian. Ayo, Kak Cian, silakan. Ini tempat yang paling enak di sini, nih. Yang inspirasi, segala macam. Adem, Pak, ya? Adem. Duduk ke sini, Pak. Silakan. Nah, begitulah tadi kita berjalan, ya. Jadi, ini Banten itu lebak dari bagian dari Banten. Maja ini bagian dari lebak. Maja ini menjadi kota mandiri. Cuman dampaknya ini ke masyarakat. Jadi, kita lebak itu paling muncit, nih, di Banten. Terasuk majak, nih. Makanya, hadir manisan ini untuk membantu masyarakat di sini. Untuk edukasi, ya. Pendidikan, ekonomi, segala macam. Anak. Banyak kan orang-orang di sini yang tidak mampu. Bisa diterima-marginalkan, lah ya. Anak nggak punya. Tapi, Puntun, nih, Pak, kalau saya mau nanya, Pak. Awal mula terbentuknya nuran insani itu seperti apa, Pak? Apakah dari Bapak yang peduli sama warga sekitar dan akhirnya teman-teman ngebantu atau seperti apa, Pak? Tana Abang, nih, buat inspirasi kita. Oh, Tana Abang? Tana Abang itu, kan, Bu, Tana Abang. Tana Abang itu banyak inspirasi di situ. Seniman, wartawan, politikus Tana Abang, ya. Di arah keras, tuh. Di situ mulainya. Kenapa nuran insani? Karena di kita itu udah hilang nurani. Oh. Gara-gara uang tawuran, bener-beneran. Itu kan hilang nurani, kan. Nurani itu dari hati? Iya, manusia. Yang paling dalam nurani. Yang paling dalam, tuh. Empati kita hilang orang lain. Buatlah nuran insani. Kalau insani, orang. Iya, betul. Kita buat sekolah nuran insani. Siap. Oke, Pak. Di sini kan berarti warganya cukup banyak, Pak, ya. Puntun, Pak, sekali lagi. Bapak kerjaan sendiri atau ada teman-teman donator yang ikut berbagi juga di sini? Atau seperti apa, Pak? Kita kerja nggak sendirian, Mas Jan? Kalau kita bekerja kan pasti Allah bantu, ya. Teman-teman banyak, nih, mereka bantu. Alhamdulillah. Ini doanya biar ada di kampus dan di kedepan. Amin. Karena mungkin, karena juga ngeliat kalau di sini tuh kegiatannya cukup positif, pembelajaran cukup banyak, dan banyak orang-orang, terutama sekitaran sini yang tidak mampu, yang akhirnya terbatu dengan adanya nuran insani, Pak, ya. Ini apa, mau kopi nggak? Eh, nggak ada, Pak. Kopi-kopi nggak? Boleh, Pak. Ini kopi lebak, nih. Beda, Pak, ya? Beda, rasanya tesnya. Boleh, Pak, kalau ada, Pak. Man, kopi, man. Kita kerja nggak sendirian, Mas Jan? Kalau kita bekerja kan pasti Allah bantu, ya. Teman-teman banyak, nih, mereka bantu. Alhamdulillah. Ini doanya biar ada di kampus dan di kedepan. Amin. Oh, aduh, udah siapin, Bang, Om Firman, nih. Nah, Firman, nih. Ini santri kita, nih. Santri. Santri kita, Om Firman, nih. Siap, eh, makasih. Nah, duduk, man. Santri, nih. Dia punya cerita juga, nih. Enak tamburan, nih. Duduk, man, sini, man. Enak tamburan, nih. Namanya siapa, Bang? Namanya Firman, Bang. Kenalin, saya Jan Kelpin. Udah lama, jadi santri di sini? Udah lama. Berapa lama? Eh, 6 tahun. 6 tahun? Iya, soalnya dari mulai di SD, nih, kami, nih. Oh, dari SD? Di Indonesia, nih, ya. Lama, di hampir 15 tahun ikut saya, nih. 15 tahun total? Iya, di sini 3 tahunan, di Maja, nih. Oh, di sini? Iya, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya, santri di sini ikut saya supaya nggak terganggu di Tenabang. Karena kan daerah keras, takutnya dia kurir narkoba, gitu, kan. Udah nggak kena polusi, begitu lagi. Jadi, karena di sana pergaulannya cukup parah, dan akhirnya kenal Bapak, diajaklah kemari. Iya, ijarah ke sini, ke Maja. Eh, Mas, kita ngopin lu. Iya, tapi senang nggak Mas Firman? Senang. Senang, iya. Ini saya cobain. Coba, coba, yuk. Bismillah, saya cobain, ya. Man, udah, silakan, Man, ya. Bapak ngobrol dulu, ya. Terima kasih, Mas Firman. Ya, gitu. Acapin, ya. Jadi, kita membantu si Firman untuk menjadi manusia seutu. Jadi, mau kuliah, Des. Mau kuliah. Berarti, sekarang, umurnya Mas Firman itu berapa? 32. 32 tahun. Ya Allah. Hebat, ya, yang namanya Mas Firman ini. tidak lagi mudah, namun mempunyai keinginan yang sangat mulia sekali. Semoga bisa tercapai, ya, Mas. Amin. Ya, bisa minum, Mas, ya. Kenapa kopinya, Pak? Aduh, ini kopi lebak, nih. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Teh. Ayo naun, ya, salik. Salih, Bapak, dia. Salih, ya. Ya, salik, ya. Jangan, ya, salik. Ayo naun, Bu. Arek datang sekolah, tapi biayanya gak kena. Yang saya, yang iya, Bu, Dang. Mohon. Saya namanya, ya. I don't know. Berapa tahun usia, ya? I don't know. 6 tahun. 6 tahun. Ada biaya. Kalau gratis di Iyoko. Masuk, waisukannya. Mulai isukan masuk. Mulai tunda-tunda sekolah. Ini jam, ya. Nanti Bapakasih, seragam, dua seragam keluarga. Jatuh harinya. Makan-makan sehat ada di sini, ya. Ibu, namanya siapa, Bu? Eni. Ibu Eni? Iya. Nah, Ibu Eni tahu sekolah ini dari siapa? Dari tetangga, Mas. Dari tetangga. Iya. Makanya pengen daftarin anaknya ke sini. Iya. Biar bisa sekolah gratis. Alhamdulillah. Ini ketemu sama Bapak, nih. Iya. Besok sekolah. Masuk, ya. Iya. Ya, tunda-tunda. Kebaikan, Mas. Isuka masuk, ya. Iya. Siap. Makasih, ya, Pak. Iya, sami-sami, ya. Iya. Iya, besok sekolah, nih, Dam, ya. Iya. Eh, salam, Bapak. Sampai jumpa, Ibu, ya. Iya, salam, Bapak. Ya, salam, Ibu. Nah, kita tos dulu, dong. Tos, tuh. Mantap. Besok sekolah, ya. Iya. Iya, Makasih, Ibu. Iya, makasih, ya. Nah, kita tos dulu, ya. Sampai jumpa. Wah, Masya Allah, Pak. Berarti, intinya, dengan adanya sekolah gratis di sini, banyak juga warga-warganya akhirnya terbantui, Pak, ya. Apa namanya, suatu kebutuhan yang amat sangat di Indonesia, merubah SDM-nya. Di Maja ini banyak yang SD. Jadi, seringnya, kita kan, membuat perubahan dengan sekolah. Tanpa sekolah, nggak bisa kita merubah bahasa. Oh, di Lengkau, ke sini, banyak yang cuma lulusan SD gitu, Pak? SD SMP. Iya, sih. Dan langsung nikah lagi. Maka, saya bilang tadi, ada nikah masa, ada pengadilan pindah ke sini. Itu problem kita. Ya, kita tidak bisa gantung pemerintah. Kita nggak usah marah-marah, kita kerjain aja, nggak bisa, gitu kan. Membantu pemerintah, segala macem, gitu. Bermakna untuk orang lain, lah, gitu kan. Pak, itu? Tid! Tid! Kayak ada yang lagi berantem? Tid! Bukan, latihan silat itu. Latihan silat? Silat Banten di sini, ya. Wah, keren. Latihan silat Banten di sini. Namanya Pagernusa. Pagernusa? Pagernusa, ya. Pagernya kuat, kan? Pagernusa. Bedanya silat Banten sama silat yang lain itu apa, Pak? Rasanya. Rasanya? Kaya kopinya, berarti, Pak. Kaya kopinya lagi. Kaya kopinya lagi, Pak. Ijen, Pak, Kalau misalnya saya lihat kegiatan silat, boleh, Pak? Silahkan yuk. Kita lihat latihan anak-anak silat. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini kacauan. Ini seni bela diri dari Banten, nih. Dari Banten, nih. Ini anak-anak latihan, nih. Wah, siap. Latihan, nih, anak-anak, nih. Ini saya boleh ikutan, nggak sih, Pak? Ajaran saya boleh, Pak? Boleh. Ini gurunya, Mbak, ini? Ini yang ketua ragunya, nih. Puta ragu. Iya, udah mahir, dia. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Hani. Mbak Hani. Mbak Hani bisa ajaran saya silat? Bisa, ya? Bisa, Pak. Boleh, Pak. Iya, boleh. Ajaran banyak. Iya, Mbak Hani, tuh. Ini berapa lama, Pak? Kalau misalkan teman-teman pengen belajar dari nggak bisa sampai bisa, Pak? Berapa? Nah, tiga bulan. Tiga bulan, ya? Tiga bulanan, ya? Tiga bulanan. Standar. Dia kan latihan seminggu tiga kali di sini. Seminggu tiga kali? Iya, bulan-bulan nama. Malam-malam bisa latihan? Iya, bisa malam. Siap. Yuk, Pak Hani, kita lihat yang lain, yuk. Siap. Duluan, ya? Assalamualaikum. Ini, ini ada kelihatan fasilitas kita kan, sekolah nih. Semua dengan bambu, dengan ijub, tempatan lokal di Lebak nih. Ini ada perpustakaan kita nih. Oh, perpustakaan juga? Iya, perpustakaan. Komplit banget, Pak ya? Ini sini kan biar anak-anak punya gudang ilmu dengan perpustakaan. Dia bisa baca buku-buku nih. Gudang ilmu dia nih. Tapi nuansa perpustakaannya tetap kayak tradisional gitu, Pak? Alami. Alami. Dari bambu semuanya. Iya, betul. Keren banget, Pak. Ini apa nambahnya? Teman bermainnya? Teman bermain. Ibu-ibu mau lomba sama anak-anak ini. Wah, lomba apa? Lomba nanam cabai nih, benih cabai. Nanam cabai? Karena kita kan sekolah alam. Jadi biar mereka punya penghargai tanaman. Oh, berhubungan tetap sama alam itu, Pak ya? Tidak ada lomba lain gitu, Pak. Assalamualaikum, ibu-ibu. Lagi padang ngapain nih? Lomba cabai. Lomba nih ya? Iya. Oh, ini dulu-duluan? Iya. Oke, siap. Ketika kelihatan menyambut perayaan keberdekaan. 17-an. Kita harus gembira, kan? Semangat. Udah ada wasitnya belum? Saya jadi wasit kali gitu ya? Iya. Siap ya? Ambil posisi masing-masing. Jadi disitu anaknya yang terima ya? Iya. Ayo, ayo. Semangat, semangat. Udah siap, adik-adik? Tua. Siap, sudah siap? Tua. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Jadi dengan ibu gurunya? Iya. Dengan ibu siapa, bu? Bu Is. Pala sekolah dia. Om Can, pala sekolah. Oh, pala sekolah. Setelah kena libu. Jadi emang setiap hari diajarin pelajarannya banyak ya? Dari nanam cabai, nanam sawi, nanam singkong. Terus kalau misalnya udah panen nih Pak, kira-kira itu apakah akan buat anak-anak murid sini atau bisa dijual keluar Pak? Waktu kita makas dulu sebentar internal ya. Bagi-bagi juga Pak, itu Om sama wali murid. Biasanya sudah diambil. Jadi diajarin cara nanem, udah panen, bagi-bagi buat para orang tuanya. Keren anak-anaknya nih. Anak-anaknya juga di panen. Pandiri sendiri. Ih, keren, keren, keren. Kita lihat musik. Oh, ada juga? Ada musik? Iya, ibu mau nyanyi di depan sini nih, di depan kelas. Ayo. Ayo, kita ke sana yuk. Terima kasih ya, Habibu. Sama-sama. Sekarang kita lihat musik. Oh, ada juga? Musik ya. Ada musik? Iya, ibu mau nyanyi di depan sini nih, di depan kelas. Ayo. Ayo, kita ke sana yuk. Ayo. 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 Ini salah satu kegiatan ibu-ibu untuk persiapan yang berdekaan nih. Masya Allah. Satu-satunya. Masya Allah. Sebulan hari kemerdekaan kan? Merah putih nih. Harus tertanam di sini kan? Cinatan air sebarang dari emangannya. Iya, merah putih. Ya, sekarang masuk. Boleh masuk ke dalam, Pak. Puja-puja bangsa, disana tempat lahir beba. Di buai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Engkau ku bangga kan? Wah, keren. Wah, di sini emang tempat buat bermusik, Pak, ya? Ya, bermusik, ya. Tempat-tempat semua. Tempat-tempat semua. Tempat-tempat semua. Tempat-tempat suntuk, ya kan? Tempat-tempat suntuk. Dari mana nih, Pak? Ini santri kita nih. Oh, santri juga. Nikus komunitas dari Taman Seropati nih. Nanti Biola di sini. Taman Seropati, Jakarta? Kalau ibu ini? Ibu ini kan mantan pacar nih. Iya, guru. Istri waktunya. Oh, istri. Guru keterampilan. Oh, guru keterampilan di sini. Oh, jadi emang benar-benar orang-orang yang belajar di sini semuanya diajarin, Pak, ya? Iya dong, harus. Dan boleh ilmu pengetahuan buat anak-anak, keterampilan untuk para ibu-ibu. Kesenian juga diajarin di sini, Pak, ya? Semua harus bisa. Serba bisa. Benar. Jadi ini dalam rangka tujuh belasan, nyanyinya Taman Seropati. Wah, ini mantep banget ya, Pak ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan, apa namanya, dengan adanya kegiatan hari ini, dan juga tempat Bapak ini bisa menginspirasi banyak orang, Pak ya. Baik, Pak, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga buat para ibu-ibu, adik-adik. Terima kasih banyak ya. Masih buat hari semua. Pamit. Yuk, mari. Yusianter, yuk. Yusianter. Pak Deddy, terima kasih banyak, Pak. Saya sudah diajak keliling-keliling sekolah alam ini. Diajak berkegiatan. Dijinin juga foto-foto. Dan terakhir sudah dibenerin juga motor saya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Om Chan. Moga-moga kita ketemu lagi ya. Amin. Manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini ya, Pak. Ya, kacau. Ada sedikit rezeki. Waduh, Alhamdulillah nih. Tadi Safar, dari saya juga. Terima kasih ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan titip ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa berguna buat mereka semua. Berguna nih, banyak nih. Ya, merubah. Semangat. Siap. Lebih baik lagi. Sama-sama. Yaudah, kalau gitu. Omid lupa. Terima kasih banyak. Jangan mongguk lagi. Siap. Terima kasihin dulu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sobat Safar. Pasti Sobat Safar sudah nonton kan Safar hari ini? Nah, untuk para Sobat Safar yang sudah nonton, pasti bisa jawab pertanyaan kali ini. Sobat Safar bisa jawab di kolam komentar postingan terbaru dari Instagram, atlangitrtv. Dan jangan lupa ya, mention teman kamu untuk ikutan quiz Safar RTV hari ini. Karena untuk pemenang yang terpilih bisa mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim Safar RTV. Saya tunggu ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pendidikan merupakan salah satu ibadah untuk kita mengetahui si dunia. Namun, dibekali dengan kegigihan serta ketekunan untuk membuat masa depan yang lebih indah. Deddy Rosadi, nama yang sederhana namun memiliki hati yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.